hai oke di video kali ini saya akan membuat tempat minum ayam dari botol bekas yang fungsinya untuk anak-anak ayam sedang berkumpul seperti apa langsung kita ke tutorial restu Oke jadi disini langsung kita ke tutorialnya pertama kita siapkan botol-botol ukuran sekitar satu liter satu setengah liter ya yang besar seperti ini ukuran satu setengah liter dan juga toples ini toples yang bawahnya kita gunakan kita tandai terlebih dahulu toplesnya sekitar satu senti ke atas dari bawah nanti ini akan kita potong ya kita gunakannya hanya satu senti dari bawah seperti ini kita tandai kita potong dengan rapi ya jangan ada yang pecah agar air tidak bocor jadi kita potong terlebih dahulu ya dengan pisau atau gunting akan saya potong terlebih dahulu pada bagian saya tandai ini ini sudah saya potong ya seperti ini hasilnya yang atas di sudah tidak kita gunakan yang bawah ini yang kita gunakan seperti ini usahakan jangan ada yang bocor ya bagiannya tidak ada ada yang tergunting sekarang tinggal kita buat pada bagian botolnya ini botolnya usahakan jangan yang bocor dan bawah ini kita lubangi kita tandai lubangnya seperti ini kira-kira satu senti ya dari bawah jangan melebihi satu senti jangan terlalu tinggi ukuran lubangnya seperti ini seukuran jari kita ya dan ini sudah saya lubangi seperti ini lubangnya sudah dilubangi seperti ini ya jangan terlalu tinggi pendek sekitar satu senti dari bawah dan seukuran jari kita nanti akan kita gunakannya pada posisi seperti ini ya tidak dibalik jika dibalik nanti lubang ini akan botol ini akan jatuh jika seperti ini ya dia akan jatuh karena bagian botolnya terlalu kecil tidak bisa dibalik jadi kita tidak menggunakan posisi yang seperti ini hanya saja yang posisi biasanya seperti ini ya karena dia bagiannya cukup lebar jadi akan saya isi dan ini sudah saya isi ya jadi seperti ini saat mengisi lubangnya kita tutupi dengan tangan kita jari setelah itu ingin ditaruhnya baru kita buka seperti ini ya dia tidak akan bocor terus jika sudah penuh dia akan berhenti dan sudah berhenti ya dia sekitar setengah menit tadi dia sudah berhenti dan bawahnya ini sudah penuh dengan air jika kita angkat lagi dia akan berjalan lagi ya dia otomatis jika ayam sering minum airnya akan turun lagi hingga di botol ini habis semua seperti ini ya pada piringan ini tidak terlalu penuh ya dia ada kosong sebagian tidak terlalu penuh jadi langsung saja akan saya pasang pada ayam ini dia langsung saja kita balik seperti ini kita tunggu lagi hingga balonnya beli dia berhenti dan ini sudah berhenti ya dan jadi kita tinggalkan saja kita tunggu hingga airnya tinggal sedikit baru kita isi lagi jadi seperti inilah tutorial saya kali ini cara membuatnya sekian sampai berjumpa lagi pada video saya selanjutnya Terima kasih selamat menikmati